Intro Berita duka datang dari Atis sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Kolkar Nurul Arifin Putrinya yang bernama Maura Magnalia Matyaratri meninggal dunia di usia 28 tahun pada hari Selasa 25 Januari 2022 Kabar meninggalnya Maura disampaikan oleh Nurul Arifin melalui unggahan di akun Instagram pribadinya Putri Nurul Arifin Maura Magnalia meninggal dunia pada Selasa 25 Januari 2022 pukul setengah 6 WIB Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram Nurul Arifin Kamu pergi terlalu cepat Malaikatku Maura akhirnya kamu menemukan Kedamaian Ibu, Bapak, dan Dimal akan selalu merindukanmu Ucup Nurul di Instagram pribadinya Diketahui bahwa Maura Magnalia Matyaratri anak pertama Nurul Arifin dan Mayang Surya Laksono lahir pada 20 September 1994 Pasangan yang menikah di tahun 1991 ini juga dianugerai anak kedua lagi-lagi bernama Milchior Mirari Manu Saktri atau Dimal Maura Magnalia diketahui meninggal dunia karena terkena serangan jantung di meja makan saat keluarganya tertidur pulas Maura diketahui masih berada di meja makan pukul 2 dan ditemukan oleh pembantu pukul setengah 5 dalam keadaan tidak bernyawa saat ini jenanya disemayangkan di rumah duka kawasan pangkalan Jati Depok Misa arwah secara katolik akan diselenggarakan malam ini pukul 7 EP Kemudian pemakaman berlangsung di San Diego Memorial pada 26 Januari 2022 Sebelum meninggal dunia Maura melalui akun Instagramnya masih sempat munggah Instagram Story Tampak dalam Instagram Story tersebut Maura terlihat menggoda salah satu teman laki-lakinya seorang tattoo artis dengan akun Beberapa jam kemudian candaan mereka berbawa menjadi rasa duka Saat ini ucapan Pela Sungkawa terus berdatangan dari galangan publik figur artis maupun politisi terus berduka cita atas meninggalnya Maura Magnalia Putri Nurul Arifin terima kasih telah menonton!